Terima kasih. 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 Batam betul sekali salah satunya kemudian Pak Uuf Beraja Widakda Direktur Poli Batam tes sound Pak Uuf Oke Pak Uuf mungkin sudah hadir sudah oke kemudian Pak Bagus Santosa dari PT teletrochemical Indonesia apakah sudah hadir ya sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke dengan tanpa memperpanjang lagi karena waktunya juga hanya 10 menit kepada hadirian yang terhormat langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama pembukaan matilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama bismillahirrahmanirrahim kemudian kita akan lanjutkan langsung dengan penyajian materi saya persilahkan kepada Bapak Tutuka Aryaji Direktur Jenderal Migas untuk menyampaikan pandangannya sebagai panelis waktu dan tepat kami persilahkan silahkan Pak Tutuka Terima kasih moderator yang saya sangat hormati para senior saya melihat saya mendengar ada Pak Pak Rosor Saswinadi dan juga ada Pak Joko Suwarto Pak Pak Drosumantri Pak Katersez juga ada Pak Song nggak ada dan mungkin ada Pak Bang Sujatmo dan juga rekan-rekan yang lain yang sangat saya hormati Pak Eko terima kasih atas kesempatan diberikan saya akan mulai dari histori sejarah yang kita mulai oleh yang kita punya oleh bangsa ini jadi konon kita pernah menjadi suatu bangsa yang terkenal saya pikir juga bangsa besar bahwa kita pernah mendesain bangsa kita pernah mendesain pernah membangun sehingga kita disebut sebagai kreatif jenius dan sekarang kita maunya faktanya maunya bangunannya yang menjadi world heritage salah satunya adalah perbudur perbudur secara teknologi adalah sangat maju pada waktu itu di lain pihak sampai saat ini kita punya potensi yang luar biasa yang belum begitu dieksplorasi dan dimanfaatkan kita punya potensi seperti the coral triangle biodiversity dan juga kekayaan maritim kekayaan ini kedua kekayaan ini adalah modal untuk menjadi bangsa yang unggul bangsa yang punya keunggulan komparatif kemudian kita lihat bahwa untuk menjadi negara maju seperti Jerman negara berhasil seperti berhasil seperti Cina dan lain-lain prosentasi pendidikan prosentasi mahasiswa yang mengikuti pendidikan vokasi sangat besar ada yang 50% ada yang 70% sedangkan Indonesia prosentasi mahasiswa yang berpartisipasi dalam pendidikan vokasi hanya 4,5% hal ini kiranya menjadi motivasi kita semua bahwa pendidikan vokasi adalah suatu cara suatu metode yang mungkin perlu kita tengok secara serius untuk menjadi bangsa yang berhasil kemudian hari kita tahu tadi kita mempunyai potensi dan kita tahu juga kita mempunyai sejarah dimana bangsa kita adalah bangsa yang mampu menerapkan teknologi mampu malah mendesain somehow saat ini kita seperti gamang seperti bingung seperti tidak tahu arah saya perlu mengingatkan sekali lagi bahwa pendidikan vokasi bisa berakar dari potensi tersebut dan dari akar sejarah bangsa kita kemampuan kapabilitas bangsa kita lantas bagaimana pendekatan yang bisa ditempuh kita tahu tentang triple helix triple helix mungkin menjadi slogan apabila kita tidak mempunyai strategi approach how to do it yang kita wawarkan adalah bentuk yang lebih penetrasi kepada masing-masing stakeholders tadi disampaikan ada pemerintah industri dan akademisi yang menjadi pertanyaan adalah how to do it disampaikan dipromosikan pendekatan transdiscipline sebetulnya apa pendekatan transdiscipline ini transdiscipline itu pendekatan transdiscipline berawal dari problem framing dari seluruh stakeholders jadi duduk bersama dari pihak yang punya rencana misalkan pemerintah yang berkepentingan juga industri dan akademisi yang meninggisikan problemnya sampai kepada solusi dan sampai kepada produk yang bisa berupa kebijakan diharapkan diharapkan dengan duduk bersama ini dengan mencermati menggali potensi yang belum dikembangkan yang tadi disuruh sebagai potensi kemaritiman dan biodiversitas dari perencana sampai kepada pengguna diharapkan diharapkan muncul suatu kebijakan-kebijakan yang lebih implementatif lebih real dan juga keterlibatan para pelaku yang terkait disini saya perlu sampaikan bahwa bangsa ini memerlukan kembali peneguhan jati diri bangsa jati diri bangsa kita yang sebetulnya kita sudah mempunyainya tapi entah bagaimana almut saya terkubur dan dan terlupakan dan sekaligus penggalian jati diri bangsa ini untuk menunjulkan kemampuan bersaing bangsa kita dari bangsa lain tentunya dengan pendekatan strategi menonjulkan keunggulan komparatif tadi sampai pada kependidikan fokasi pendidikan fokasi ada beberapa jalur dan itu bisa ditempuh dengan kerjasama yang baik antar stakeholders ada pendekatan pendidikan fokasi yang profesional yang seperti kita jalan saat ini atau juga hybrid yaitu yang sebetulnya University Corporation kemudian ada bentuk-bentuk lain yang juga bisa ditempuh nah ini perlu kiranya kita cermati bersama bagaimana kita bisa mewujudkan dalam skala yang cukup besar pendekatan fokasi ini bisa berpengaruh menjadi karakter bangsa kita mengapa karena pendidikan fokasi berbasis pada kedisiplinan yang tegas yang jelas dan juga apabila kita mengedepankan pendidikan fokasi yang yang berisian kebutuhan maka mau tidak mau akan berbasis pada dinamika perkembangan teknologi dan kita jangan sampai lengah bahwa dinamika perkembangan teknologi itu kita hanya ikut ikut saja teknologi yang berkembang di luar tapi perlu kiranya kita teknologi yang bisa dikembangkan dan memang memenuhi kebutuhan kita dan bisa bersaing terima kasih atas perhatiannya demikian yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa terima kasih Pak Tutuka atas paparan izinkan saya merangkum sedikit paparan dari Pak Tutuka jadi tadi Pak Tutuka sempat menyampaikan kita punya potensi yang sangat besar sebagai bangsa yang pernah besar dibuktikan dengan berbagai peninggalan budaya misalnya borobudur maupun sumber daya seperti sumber daya maritim dengan berbekal potensi tersebut jika dikawinkan dengan pendidikan posisi tentu akan menjadi bangsa yang maju caranya adalah dengan memaksimalkan kerjasama pemerintah akademisi dan industri atau triple helix atau biasa disebut dengan tiga spiral demikian paparan dari Pak Tutuka yang saya rangkum sedikit selanjutnya saya lanjutkan kepada panelis selanjutnya yaitu Pak Satria Sumantri yaitu Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia IT kepada Pak Satrio waktu dan tepat kami persilahkan baik Bu terima kasih terdengar suara saya jelas Pak jelas saya mau share screen Ibu ya baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu dan Bapak sekalian yang saya sangat hormati salam sehat selalu saya akan mencoba untuk membagi apa informasi tentang pendidikan vokasi tadi menyimak yang disampaikan oleh Pak Tutuka tentang pendidikan vokasi maka saya mencoba untuk memperluas lagi perspektif pendidikan vokasi supaya tidak terjadi tanda petik kesalahan di masa lalu masa lalu kan terjadi pendidikan vokasi itu ditengarai menciptakan pengangguran makin banyak pendidikan vokasi ternyata juga penganggurannya makin banyak nah kita pernah melihat apa sebabnya untuk itu supaya ke depan dengan konsep tiga spiral ini kita bisa mengatasi kendala yang dulu dialami pada masa-masa yang lalu jadi prinsip pendidikan vokasi itu sendiri adalah pendidikan yang memampukan peserta didiknya untuk langsung berkarya di sektor industri maupun produktif lainnya dimana prinsip pendidikannya langsung terarah kepada kompetensi tertentu yang dibutuhkan oleh industri atau institusi pengguna lulusannya nah bagaimana institusi pendidikan vokasi itu mengetahui kebutuhan industri nah ini yang barangkali menjadi PR dari kita semua ya kebutuhan industri itu seperti apa dan keterampilan apa yang dibutuhkan oleh industri tersebut yang kemudian bisa disediakan disampaikan disiapkan oleh pendidikan vokasi itu sendiri nah kendala utama yang kita lihat selama ini adalah komunikasi yang minim antara dunia pendidikan dan dunia industri atau sektor produktif minimnya komunikasi inilah yang memang menyebabkan selama ini pendidikan vokasi itu dianggap mohon maaf sebagai yang menciptakan pengangguran kenapa tiap sektor itu mempunyai egonya masing-masing di kita terlalu tinggi ego kita masing-masing di pendidikan di industri di pemerintah juga sehingga tidak mampu berkomunikasi apalagi kolaborasi akibatnya terjadilah mismatch antara hasil pendidikan dengan kebutuhan sektor produktif oleh karena itu dalam buku ini diusulkan konsep tiga spiral di perhelix itu merupakan solusi dimana terjadi suatu komunikasi antara sisiplin antara lembaga pemerintah sisi pendidikan dan industri atau sisi pekerja jadi tiga aspek ini harus ada komunikasi yang intensif dan komunikasi yang membuatkan suatu hasil yang positif baik Pak Ibu yang saya hormati ke depan seperti apa tadi saya katakan bahwa juga sampaikan oleh Pak Tutuka sektor pendidikan harus proaktif dalam kesempatan disiplin sehingga bisa membaca kebutuhan industri dan sekaligus menawarkan jana untuk memenuhinya salah satu manfaat yang ada dari tiga spiral ini adalah fasilitas praktek yang tersedia untuk peserta magang pendidikan juga harga dan kemultahiran kurikulum pendidikan yang dinamis mendapat diantisipasi oleh para pendidiknya jadi minimal aspek-aspek ini tentang untuk praktek untuk magang kurikulum yang diupdate dengan kebutuhan dunia nyata itu tentunya satu jalan yang baik untuk memastikan pendidikan vokasi itu akan bermanfaat kita lihat juga bahwa pendidikan vokasi itu keberhasilannya tidak hanya diukur dari cocoknya kurikulum dengan dunia industri kita lihat juga dari berapa banyak industri atau terproduktif yang merekrut kelusannya jadi employability juga menjadi masalah kalau kita tinggi employability-nya berarti memang ada keberhasilan di pendidikan vokasi itu sendiri nah dari kajian yang dilakukan oleh kami maupun lembaga-lembaga pendidikan lainnya ternyata komponen utama yang dicermati pada saat rekrutmen pegawai atau staff baru adalah perilaku atau attitude ini yang dominan atau sebut dengan kecakapan sosial atau soft skill pada akhirnya yang dinilai oleh yang rekrut pegawai baru adalah attitude-nya tentu yang lain juga mendukung tapi yang paling utama adalah attitude atau soft skill kecapatan sosial yang dibutuhkan dalam dunia kerja nah mengapa demikian Bapak Ibu sekalian saya hormati karena pengaruh otomasi bahkan tahun 2030 menurut kajian dari Kompas akan ada 23 juta posisi pekerjaan yang digantikan oleh otomasi robot dan sebagainya itu menggantikan akan kehilangan mereka-mereka pekerjaan 23 juta diganti oleh robot atau sistem otomatis namun demikian akan muncul lapangan kerja baru yang jumlahnya antara 27 sampai 46 juta lapangan kerja baru dan dari jumlah ini ada 10 juta lapangan pekerjaan baru yang merupakan jenis pekerjaan yang belum ada sebelumnya jadi yang ini 46 juta ini kan semuanya total kerja baru yang terkait masih dengan ini tapi yang full juta diantaranya itu itu totally new job in the future masalahnya adalah bagaimana kita menyiapkan digantikan vokasi untuk memenuhi kebutuhan yang ini maupun kebutuhan yang ini apalagi saya mencoba untuk memberikan satu ulasan di sini sedikit tentang dengan vokasi masa depan jadi menurut hemat kami masa depan itu kemampuan kemampuan yang sifatnya itu manual rutin ya kognitif rutin dan non-rutin manual ini akan tidak diperlukan lagi karena apa karena fungsi-fungsi ini dengan mudah dapat digantikan oleh komputer maupun perangkat-perangkat algoritma yang lain yang sifatnya rutin dan manual yang kita butuhkan ke depan adalah kemampuan yang sifatnya non-rutin baik interaktif maupun analitik disinilah peran dari tenaga kerja ke depan masa depan yang tidak mungkin diganti oleh robot ala komputer atau oleh AI maupun oleh algoritma jadi ini yang kita kembali kalau dengan vokasi ke depan itu mengedepankan ini insya Allah akan menjadi satu kekuatan di masa depan ada masalah lain yang kita hadapi saat ini dan ke depan juga bahwasannya ada kesenjangan antara dosen dan pembelajar masih sekarang anak yang belajar sekarang itu jelasin minilial mereka berharap untuk bisa survive di masa depan 5-10 tahun ke depan dengan kemampuan keahlian yang dibutuhkan masa depan sedangkan kita-kita saya dan teman-teman semua kan progenerasi lama istilahnya ilmu kita ilmu jadul saya kan kuliah tahun 75 berarti kan ilmu yang pendapat tahun-tahun segitu dimana mungkin ilmu saya itu ke depan tidak diabutuhkan lagi tentu ini seproblem gapnya terlalu besar antara kemampuan dari pengajar dosen dan sebagainya dengan ilmu masa lalu dengan kebutuhan mereka milenial yang masa depan nah bagaimana mengatasi gap ini kalau tidak teratasi tetap mungkin vokasi akan menjadi penyumbang penganggur terbesar ke depan nah disini saya memberikan sedikit beberapa tip barangkali yang mudah-mudahan dapat dimatukan teman-teman dari vokasi bahwa kita belajar untuk sedepan yang tidak pasti ada gap antara knowledge dari kita semua para pengajar yang kita kategorikan sebagai past knowledge masa lalu dengan ekspektasi mahasiswa masa depan future knowledge masalahnya apa kita tidak tahu ke depan itu ilmunya seperti apa yang berkembangin teknik mesin yang saya kuasai sekarang mungkin 50 tahun lagi sudah sudah tidak ada gunanya artinya fungsi-fungsi yang saya kuasai sekarang itu sebagai seorang insinyur 5 tahun ke depan sudah diganti oleh algoritma AI dan sebagainya oleh sistem jadi artinya ada perubahan ke depan yang sangat drastis daripada yang ada sekarang so we don't know our future unknown and uncertain nah disini masalahnya adalah how can we educate the students something that is unknown and uncertain jadi bapak ibu sekalian sama saya sendiri barangkali gimana saya ngajarin anak saya atau masalah saya ke depan sesuatu yang saya gak tahu saya gak mau bohong sama mereka padahal mereka butuh itu ke depan inilah kata kuncinya ke depan itu how can we educate something that we do not know oleh karena itu dosen-dosen dulu saya ini segera saran saja tidak hanya mengajar to solve current or past problem but make the students able to solve future problem atau issue jadi ada paradigma dari kita semua sebagai pengajar terutama kompetensi kita harus berubah from teaching to enabling enabling yang itu apa supaya masalah ke depan itu survive di masa mereka berkarya jadi ada perubahan besar dan tugas kita sebagai dosen dan juga dengan vokasi pun perlu mengantisipasi hal seperti ini barangkali itu yang dapat saya menekan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Satrio izinkan saya merangkum sedikit dari Pak Satrio yang kembali yang memaparkan tentang kemana sih arah pendidikan vokasi yang pada prinsipnya komunikasi itu harus dibangun antara pendidikan dan industri untuk menghasilkan lulusan yang tidak mismatch tidak menjadi pengangguran yang tidak ada kesenjangan atau gap antara dosen dan pembelajar dan proaktif kedua pihak diperlukan untuk menurunkan pagar ego masing-masing sekali lagi ego masing-masing sehingga menghasilkan lulusan yang attitude-nya nanti bisa sesuai dengan kebutuhan industri dan mampu bertahan dari era otomasi sebelumnya saya izin menyampaikan sedikit pantun biar tidak terlalu formal sekali dan biar ini kelihatan betul melayunya kalau ingin menanam kelapa jangan lupa meminta parang kepada Tuhan Putri kalau ingin para pemuda kita sejahtera tidak ada lain mari kita kembangkan vokasi industri mana tangannya oke selanjutnya untuk pemaparan materi saya persilahkan kepada Bapak Priyona Eko Sanyoto dari Politeknik Negeri Batam atau mau menjawab pantun saya juga diperbolehkan waktu sudah tepat kepada Pak Eko kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya langsung saja ini Bantu saya juga mau share screen biar tidak kemana-mana diskusinya baik saya langsung ini saja jadi perlu saya sampaikan bahwa saya itu diajak Pak Joko Suharto untuk menulis buku tentang vokasi karena yang ngajak Pak Joko tidak mungkin nolak saya Pak Joko itu Pak Lisa dari waktu mahasiswa saya tidak mungkin nolak tapi saya tertarik untuk menulis ketika beliau mengatakan ada kaitannya dengan buku sebelumnya sehingga saya melihat benang merah tiga tiga bagian atau tiga parameter ini yaitu sini MIT middle income trap itu sudah ramin dibicarakan kemudian solusinya adalah tumbuhnya kelas menengah tangguh dan yang menyenangkan adalah kelas menengah tangguh itu bisa direalisasikan oleh pendidikan tiga vokasi nah ini yang membuat saya semangat nah sehingga ini menjadi pemenaran pemenaran kenapa saya di Batam sampai 19 tahun lama saya di Batam saya di Batam itu mulai tahun 2001 waktu itu dikannya Pak Joko Suwarto nah dia beliau yang minta saya datang ke sini nah jadi ini saya menyatakan ini benar ke sini karena ternyata melakukan tinggi vokasi itu kaitannya dengan tumbuhnya kelas menengah tangguh dan upaya kita lepas dari jebakan pendapatan menengah tadi itu dan yang lebih menghasilkan menghasilkan itu artinya bisa menjawab apa yang dikhawatirkan Pak Satrio tadi Poli Kening Batam itu ada di kawasan investasi industri nya lebih banyak dibanding politekniknya sehingga menjalin kerjasama dengan industri itu untuk politeknik perkara mudah yang sulit itu dulu adalah karena belum dikenal sama industri industri di Batam itu kan banyak PMA susah masuk situ nah tapi awal-awalnya kan di belakang politeknik Batam itu ada gajah besar nah ini mempermudah tapi selain itu juga waktu itu ada program yang namanya Pak Satrio pasti tahu ada silver expert jadi Jepang nah jadi dengan adanya silver expert kami dapat tiga periode Pak Satrio pensional industri Jepang ada di Poli Kening Batam kita gak perlu ngasih apa-apa karena mereka sudah punya apa-apa hanya satu meja satu ruang saja cukup tapi enaknya adalah kita jadi mudah komunikasi dengan industri Jepang jadi ruang orang Jepang itu rupanya setiap bikin kumpul Pak Satrio kumpul itu pasti pakai minum tapi yang jelas masing-masing menceritakan pengalaman di institusi di mana mereka berada nah jadi kami menitipkan kepada silver expert itu tolong ceritakan tentang Poltec tentang Poltec Batam waktu itu kan masih baru kami beri tahun 2000 silver expert itu mungkin baru 3-4 sehingga mudah kami mengirim industri mahasiswa ke industri untuk magang nah magang ini ada cerita dengan Singapura Pak jadi kami tahun mungkin 2003 itu mulai dikenalkan dengan Nanjang Politeknik nah waktu kenalan itu kami diajak ke sana dan kami lihat bagaimana mereka mengembangkan vokasinya ternyata yang paling menarik adalah mereka mengirim maswa magangnya 6 bulan waktu itu di kita baru sebulan 2 bulan jadi satu semester terus kemudian mereka punya program namanya teaching factory jadi topik-topik praktiknya di labnya itu topik-topik dari industri mungkin yang gak bisa dikejar alatnya speknya spek industri tapi banggan industri kan kuat nah sehingga dari situ kami udah kami contek aja makannya 6 bulan kebetulan dengan industri sudah kena baik maka makan 6 bulan itu menjadi mudah untuk mengirimkan ke sana nah sehingga ketika sekarang ini ada program 321 magangnya setahun nah ini jadi gak sulit lagi bagi kami dan dari situ komunikasi industri sangat baik sehingga apa yang kami berikan kepada mahasiswa itu materinya ya sudah cocok seperti yang dibutuhkan industri nah kami kadang-kadang bingung juga bingungnya itu adalah labelnya adalah alimadia teknik mesin atau elektron luas sebetulnya nah sementara industri kan butuhnya hanya perbagian-perbagian sehingga tidak seluas nanyik mesin yang ada nah sehingga kadang-kadang kami mengatakan dengan konsentrasi atau kadang-kadang dengan sertifikat lokal yang kami terbitkan supaya industri itu lebih yakin nah itu kondisi swasta kondisi swasta seperti itu nah rupanya meskipun swasta tapi dibawah otorita dukungannya kurang kuat terutama dari segi finansialnya nah sehingga tahun 2010 saya ada Pak Satrio juga waktu itu bagaimana dinegerikan sebelum ada Pak Satrio itu dulu universitas baru memang digabungkan universitas baru tapi habis itu terus dinegerikan nah kalau dinegerikan tentunya akan lebih kuat karena kehadiran pemerintah menjadi lebih lebih besar kenapa perlu dinegerikan dan pemerintah perlu hadir lebih kuat industri itu mintanya mulai macam-macam mulai begitu mulai bisa menghasilkan tenaga atau SDM yang sesuai bidang mereka nah mulai macam-macam mintanya mau jumlahnya maupun jenis keterampilannya nah sehingga ketika penegrian itu terlaksana prodinya renambah supaya kami bisa menjawab kebutuhan industri di dalam buku itu kami tuliskan di situ kami gambarkan bagaimana perkembangan industri di Batang yang tadinya industri elektronika menjadi industri galangan kapal terus kemudian mutau-tau muncul industri perawatan pesawat udara industri animasi berkembang pesat industri perawatan pesawat udara itu oleh pemerintah Batang ditetapkan sebagai pusatnya perawatan industri perawatan pesawat udara di Indonesia sebagian barat untuk industri animasi Batang ditetapkan sebagai hubnya untuk digital bridge antara Indonesia dengan dunia luar karena Batang berkait dengan Singapura jadi tujuan kepada kami itu semakin kuat sehingga tugas pemerintah keadilan pemerintah menjadi sangat penting nah ini munculnya tiga spiral atau menekan fokasi tiga spiral itu sudah dimulai penegrian itu Batang sudah kondisinya seperti itu ada lembaga pendidikannya politeknik kemudian industri nya ada yang terakhir adalah pemerintah hadir semakin kuat nah tentunya dengan permintaan industri yang semakin bervariasi kami ingin lebih kuat lagi karena tidak mungkin dengan hadirnya pemerintah secara konvensional sekatkan konvensional karena dengan APBN yang ada tentunya sulit memenuhi kebutuhan industri nah sehingga ketika pemerintah meluncurkan program KPB misalnya kami mencoba masuk di situ tapi karena masih shutter belum dapat ini nah kemudian berbadan hukum kami juga mencoba mengajukan berbadan hukum supaya kami bisa lebih luas lagi untuk memenuhi kebutuhan industri ini mungkin ingin saya laporkan juga hasilnya jadi kami punya studi pelacakan atau tracer study untuk alumni 2019 dan 2020 ini sekarang dibut itu minta supaya kami bisa menyajikan tracer study-nya nah yang sebelah kiri itu adalah alumni 2019 waktu itu yang tercatat di kami yang masuk datanya itu 768 alumni 2019 nah yang sudah pekerja itu 619 kira-kira 81% nah yang alumni 2020 ini yang tercatat baru 263 nah tapi memang ada keluruan yang sudah kerja itu baru mencapai 42% nah mudah-mudahan bukan mudah-mudahan ini bukan karena kurang tepatnya pengetahuan mereka tapi kelihatan karena COVID-19 Pak Satrio karena dengan adanya COVID-19 itu raw material dari Singapura tidak bisa masuk jadi industri di Batam itu mengeluhkan Batam itu di treatment sama dengan tempat lain jadi barang dari luar tidak bisa masuk padahal penting sekali karena kuncinya di situ nah kemudian yang slide berikutnya kalau rekrutmen sebelum wisuda itu tahun 2019 400 lebih karena memang alurusannya sudah banyak waktu itu nah sekarang kalau presentasinya hampir mirip kira-kira 75% mereka sudah direkrut sebelum kerja karena kami punya makang itu Pak jadi makang satu tahun itu akan sangat bermanfaat dan lulusan ketika mereka di industri sudah ditawari yuk kerja sini aja jadi rekrutmen sebelum wisuda itu relatif masih sama presentasinya kalau dulu 79% sekarang sekitar 77% dan yang mengimirakan sebagian besar lulusannya 82% tahun 2019 itu masih di sektor industri mereka pekerja kemudian kalau tahun 2020 ini ada sedikit penurunan ya banyak juga penurunannya 64% 58% ini industri-nya memang sedang macet sebagian sehingga tidak bisa merekrut sebanyak seperti tahun sebelumnya ini seperti yang dikatakan yang disampaikan kepada Pak Joko ketika mengomentari tulisan kami tolong dicek tahun 2020 ini kan selesai tulisan itu kira-kira pertengahan tahun 2020 Pak tolong dicek apa dampaknya COVID-19 terhadap rekrutmen pekerja dan ternyata memang ada dampaknya tadinya 82% sekarang hanya 58% yang bisa direkrut oleh industri saya kira itu yang hasil yang bisa saya sampaikan kalau istilah Pak Joko Pak Joko itu kalau tidak mati beliau naik satelit kalau saya ini helikopter jadi lebih lebih dekat nanti Pak UUV itu dia nekspeda motor nanti akan lebih detail lagi apa-apa yang bisa yang sudah dilakukan politik di Batam supaya masalah-masalah bedaan vokasi itu bisa teratasi tapi mungkin ada satu pola baru yang akan dibuka oleh Pak UUV itu adalah proyek business learning ini lebih mendekatkan lagi pendidikan vokasi dengan industri nanti Pak UUV bisa cerita banyak proyek business learning Pak Joko juga minta sama kami tulisan ini harus berlanjut tidak berhenti sampai sini nah ini saya sudah minta Pak Joko nanti dilanjutkan dengan proyek business learning dari konteks Batam Pak nanti pembukanya oleh Pak UUV saya kira itu Bu Moderator yang ingin saya sampaikan mudah-mudahan ingin memberikan informasi yang cukup komplit sehingga pendidikan politik di Batam itu yang dulu agak diragukan ternyata memberikan solusi yang baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Eko ini enggak jawab pantun saya ya Pak Eko tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Eko diantaranya benang merah dari buku ini diantaranya adalah jebakan pendidikan menengah kemudian ada kelas menengah yang tangguh dan pendidikan tinggi vokasi dengan berbagai dinamikanya mulai dari pendirian politeknik negeri Batam kemudian dengan kolaborasi industri hingga pendegrian Alhamdulillah saat ini lulusan politeknik negeri Batam relatif dapat terserap industri pada kisaran tadi ada tujuh puluhan persen yang bekerja sebelum wisuda saya sebutkan sebuah pantun sedikit ya Pak Eko ya tim ahli dari ITB datang dengan eksperimen semoga politeknik negeri Batam makin patent kayaknya gak nyambung ya oke kalau gitu daripada berlama-lama dengan pantun yang gak nyambung ya jadi kita lanjut bisa kita coba mengisi ya Bu ya kegiatan pemaparan panelis selanjutnya yaitu Bapak Uf Brajawi Dabda Direktur Politeknik negeri Batam kepada Pak Uf waktu dan tepat kami persilakan terima kasih Ibu Dwi moderator apakah suara saya bisa terdengar jelas Pak baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi menjelang siang salam sejahtera untuk kita semua yang sebelum saya memulai presentasi saya saya ingin menyapa beberapa tokoh yang sempat masuk di apa namanya perjalanan hidup saya yang pertama Pak Mari yang pertama kali bersama-sama ke Batam nginep di hotel kalau nggak salah Pak Mari bersama Pak Usmayanto waktu itu tentu saja Pak Prof Satrio yang namanya selalu muncul di SK di awal-awal tahun 2000 itu termasuk SK kami nomor 235 DO 2000 yang menandai pendirian Poli Batam terus ada Prof Sass Pak Song yang selalu mendukung Pak Tetukwa Pak Mari Haji yang sepertinya putra dari Bu Guru kami Bu Raji di SMA 1 Solo terus kemudian ada Pak Urib Trimuryono yang dulu waktu kami di TSTK sempat nyumbang wayangan terima kasih dukungannya waktu itu belum sempat nah saya tidak bisa menyebut satu persatu seluruh hadirin yang sangat penting kalau tadi Pak Tetuka membuka dengan harapan vokasi kemudian dilanjutkan oleh Pak Prof Satrio tentang arah ke depan pendidikan vokasi seperti apa terus kemudian Pak Eko bercerita tentang variasi hubungan Poli Batam dengan industri nah saya ingin mencoba masuk ke tataran teknisnya karena selama ini memang benar bahwa banyak sekali konsep baru yang telah ditelurkan untuk meningkatkan hubungan antara vokasi dengan industri tetapi banyak keraguan banyak ketakutan dan yang utama seperti tadi sempat disinggung oleh Prof Satrio utamanya adalah karena ego kita saya ingin mengangkat bercerita kembali apa yang pernah kami presentasikan tahun 2019 di Sentry Nov tahun 2019 yaitu peningkatan relevanci lulusan melalui magang industri dua semester dilihat dari analisis pencapaian deskripsi KKNI latar belakangnya seperti yang tadi disampaikan bahwa pengangguran diploma 123 sekitar 6% waktu itu ini tuh turun angka ini turun dan yang naik adalah angka pengangguran lulusan perguluan tinggi nah meskipun demikian gap adanya pengangguran ini merupakan indikator bahwa masih ada gap antara jumlah bidang keahlian tingkat keahlian dan pencapaian kualifikasi yang di hasilkan oleh perguluan tinggi vokasi dibandingkan dengan apa yang dibutuhkan oleh industri nah sebenarnya kalau bicara antara apa yang dihasilkan lulusan dan apa yang dilakukan di tempat kerja itu sebenarnya sudah ada ukuran yaitu KKNI atau kerangga kualifikasi nasional Indonesia yang menyandingkan mengetarakan dan mengintegrasikan antara sektor pendidikan pengalaman kerja maupun pelatihan KKNI sendiri Bapak Ibu sekalian pasti sudah sangat hafal paham bahwa itu ada ada 9 level dan ini bisa dijadikan sebagai indikator tercapainya relevansi lulusan nah juga karena tadi disinggung oleh Pak Eko bahwa kami tumbuh di kawasan industri itu juga tidak menjamin bahwa kami paham kebutuhan industri awal-awal dulu kami gagap juga berhubungan dengan industri sebagai ilustrasi kami dulu di tahun mungkin sekitar tahun 2006 pernah diberikan serangkaian mesin set las oleh industri mas tolong kami butuh lulusan yang pinter melas ini kami berikan serangkaian alat set tolong kami diberikan lulusan di antus tapi memang kami belum bisa memiliki kapabilitas untuk menghasilkan apa namanya ahli di bidang las dan kami waktu itu masih kegah mempertahankan ego bahwa ini loh rancangan pendidikan kami itu bahwa masih hanya sebatas informatika terus kemudian aktansi dan elektro waktu itu las itu bukan masuk ranah kami seakan-akan kami berkata seperti itu nah akhirnya ya sudah kami apa namanya bantu industrinya ngomong seperti itu kami sediakan apa namanya instruktur bahan ternyata belum bisa juga merealisasikan program las tersebut sehingga akhirnya program tersebut butuh cukup waktu lama untuk bagi kami bisa mengoperasikan dan merealisasikan karena memang waktu itu kemampuan kami untuk mendefinisikan siapa industri yang kami layani itu memang masih sangat terbatas nah tahun 2019 Kementerian Ristek waktu itu meluncurkan program magang satu tahun ini sesuatu yang baru waktu itu tidak terlalu kaget bagi kami mengagetkan bagi kami karena sebelumnya kami juga melakukan magang enam bulan nah apa yang dilakukan oleh digaungkan oleh pemerintah ini ya dua kali dari yang kami lakukan waktu itu mungkin ini akan berbeda jauh dari apa yang saat itu dilakukan oleh banyak perbuahan tinggi yaitu magang itu bahwa hanya dilakukan selama dua tiga bulan kami sudah cukup lama menerapkan magang selama enam bulan tapi memang belum cukup fleksibel untuk merespon adanya variasi kebutuhan industri nah saat ini kami mendevisinisikan magang itu sebagai salah satu dari 17 pintu kerjasama dengan industri magang satu tahun yang harapannya nanti kalau industri itu mau berpartisipasi di situ memakan mahasiswa selama satu tahun mereka bisa klaim sebagai bagian dari super tax deduction dan ini akan sangat bermanfaat bagi program vokasi karena mengandalkan dari postur anggaran kementerian cukup sulit anggaran kementerian itu kemarin kalau di reinstrahnya Kemdikbud anggaran untuk pendidikan vokasi itu tetap saja 8 triliun sampai dengan tahun 2024 agak miris juga sementara presiden terus-menerus berteriak ini vokasi 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 sementara anggaran dikti dengan naik konstan mulai dari 40 miliar tahun ini sepertinya di 2024 mencapai 64 miliar kalau tidak salah nah mudah-mudahan ini strategi untuk mengakomodasi anggaran vokasi tapi ditekan didikti saja mungkin nanti akan digeser di vokasi nah kembali kemagang saat ini magang itu sudah dibasilitasi melalui kebijakan merdeka belajar nah bicara tentang vokasi memang sangat sedikit sekali yang dikulis dan saya sangat senang buku ini muncul sehingga bisa memperkaya khasana literatur tentang bagaimana pendidikan vokasi mungkin dipatang bercerita seperti ini mungkin dipatang berceritanya lain dan lain sebagainya nah termasuk juga pelaksanaan magang dua semester di politeknik itu juga masih sangat sedikit dipulis sehingga kita juga ingin berkontribusi terhadap khasanah mengenai pendidikan vokasi kami menggunakan program studi diploma tiga teknik elektronika manufaktur sebagai objek untuk penelitian ini sebagai informasi di tahun 2019 itu seluruh program studi kami sudah melaksanakan magang satu semester memang ada variasi di sana sini tapi intinya pelaksanaan magang selama satu maaf magang selama satu tahun nah magang industri sendiri kalau di literatur banyak sekali istilah yang digunakan mulai dual sistem co-op internship ada juga apprenticeship dan lain sebagainya dan magang ini dilakukan oleh SMK perguruan tinggi vokasi maupun juga universitas dan perguruan tinggi akademik secara umum tujuan magang sendiri adalah untuk meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dengan cara mengkombinasikan kerja praktek dengan pendidikan formal nah kami juga mendapati bahwa ada banyak variasi pelaksanaan tata cara pelaksanaan magang dan juga durasi dan juga target yang ingin dicapai oleh magang itu sendiri nah untuk studi ini kami menggunakan magang yang dilaksanakan di PT UNISEM UNISEM sendiri adalah dulu dikenal sebagai Astra Microtronix dan kemudian sempat beberapa kali berganti pemilik dan alhamdulillah tahun awal tahun 2020 kemarin berhenti beroperasi di Batam kami sangat cukup terpukul juga karena dukungan dari UNISEM pada Politeknik Negeri Batam ini luar biasa sekali nah studi dilakukan dua tahap yang pertama terhadap dokumen SN Dikti yaitu Permen Dikbud nomor 3 tahun 2020 kurikulum Prodi deskripsi kerja di tempat magang dan juga observasi di tempat magang yang dilakukan beberapa kali kemudian kami membandingkan data-data tersebut dengan dokumen KKNI nah di sebelah kiri ini ada blok program pendidikan ini secara umum adalah blok yang kami anud di Politeknik Negeri Batam tujuannya ingin mengakomodasi seluas-luasnya interaksi kita dengan industri yang kami lakukan di masa lalu itu cukup saklek ketika berhubungan dengan industri sehingga sulit matching dengan dengan dinamika yang memang sangat umum terjadi di industri nah dalam blok kami itu nantinya juga akan ada variasi secara umum di tingkat satu itu akan mengenalkan hal-hal dasar nah di tahun kedua atau tahun kedua dan ketiga untuk program diploma 4 itu akan sepenuhnya melakukan PBL atau problem based learning atau project based learning atau product based learning ini sangat kami percayai sebagai pola pendidikan yang perlu dilakukan sesudah pandemi untuk mengasah kecakapan atau di tempat yang sama kan mungkin di polanya juga kecakapan soft skill seperti yang tadi digarisbawai oleh Profesor Satrio kecakapan soft skill ini menurut himat kami tidak akan bisa diajari melalui ruang kelas melalui praktek nah sehingga dalam kesempatan ini kami tadi sudah disebut juga oleh Pak Eko sedang merenovasi ruang kelas relay out laboratorium untuk dijadikan workspace bukan lagi lab atau ruang kelas yang konvensional nah magang sendiri kami tempatkan di tingkat akhir sehingga ada modifikasi dari program 321 yang dileuncurkan oleh pemerintah waktu itu nah saya persingkat kemampuan lulusan ada 4 terus kurikulum mengacu KKNI level 5 dan karena ini program studi manufaktur elektronika maka dia mengacu pada society kurikulum yang ditetapkan oleh society for manufacturing engineering dan sejak awal mengadopsi pola 4-2 dan kalau di program studi ini magang industri itu terdistribusi di 2 semester terakhir dengan masing-masing beban 10 SKS dan disertai beberapa mata kuliah yang lain yang semuanya dilakukan dengan bentuk pembelajaran magang sesuai dengan yang diatur dalam Permen Digbud nomor 3 tahun 2020 jadi kalau di panduan kampus merdeka yang dirilis oleh Dirjen Digti tahun 2020 ini magang ini diakui melalui skema hybrid kalau tidak salah pelaksanaan magang GPT UNISEM sendiri diikuti oleh 14 mahasiswa mahasiswa memilih sendiri dan membuat rencana aktivitas melaksanakan dan membuat laporan topik apa yang harus di handle itu dipilih oleh mahasiswa sendiri kemudian target kemampuan dievaluasi tiap 2 bulan dan dibandingkan dengan deskriptor KKNP nah ini hasilnya deskriptor KKNP itu terdiri dari 3 ada pengetahuan kemudian keterampilan dan tanggung jawab yang ini adalah terkait dengan pengetahuan deskripsi KKNP level 5 mensyarakatkan bahwa penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum serta memformulasikan penyelesaian masalah postural yang kami pati di pelaksanaan magang ini yaitu aspek pengetahuan dan konsep teoritis ini pada umumnya dicapai pada 4 bulan pertama melalui berbagai aktivitas yang waktu itu dilakukan mulai dari tuling dan lain sebagainya jadi 4 bulan pertama mahasiswa dapat mencapai kemampuan ini sehingga di sisa pelaksanaan magang itu mereka dapat apa namanya bekerja mandiri dan melakukan implementasi terhadap apa yang sudah dicapai di 4 bulan pertama kemudian mahasiswa juga mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural ditunjukkan oleh aktivitas optimasi mesin di 4 bulan terakhir dan lain sebagainya nanti akan kami tunjukkan tabel-tabel yang dicapai di tiap 2 bulan evaluasi kemudian untuk kemampuan kerja di KKN level 5 disarakan bahwa kemampuan penyelesaikan pekerjaan berlingkuk luas kemudian memilih metode yang sesuai dan serta mampu menunjukkan kinerja dengan metode terukur deskriptor ini dicapai melalui penguasaan pekerjaan proyek yang melibatkan departemen lain pemasok maupun pelanggan aspek mutu juga terukur karena melibatkan pelanggan secara langsung jadi mahasiswa kan oh iya baik kemenangan dan tanggung jawab ini juga dicapai dan kalau kita cantumkan dalam tabel ini progresnya yang mau saya garis bawahi bahwa mahasiswa ketika magang di 4 bulan pertama itu industri melakukan investasi dan industri baru akan memperoleh manfaat sesudah bulan keempat sehingga ketika mereka menerima magang 3 bulan mereka akan berpikir oh ini investasi terus kira-kira itu semoga ini jadi kontribusi terhadap literatur pendidikan vokasi harapannya juga ingin memecah ego bahwa pendidikan dari yang seharusnya sebelumnya dosen itu selalu khawatir ketika magang di tempat industri apakah capaian pembelajarannya tercapai atau tidak dan sebagainya bapak-ibu sekalian nanti mohon bahwa berdasarkan pengalaman polibatan itu semuanya tercapai kira-kira begitu terima kasih terima kasih Pak Ulf yang telah menyampaikan hasil penelitiannya mengenai peningkatan kualitas lulusan melalui magang industri dengan deskriptor KKNI level 5 sebagai buktinya kemudian magang industri diharapkan mampu menutup kesenjalan jumlah bidang keahlian tingkat keahlian dan pencapaian kualifikasi lulusan dibandingkan dengan kebutuhan industri selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi dari panelis kita yang terakhir untuk hari ini yaitu Bapak Bagus Santosa dari PT Leto Kementerian Indonesia Pak Bagus Oke selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih atas undangannya kepada senior-senior saya khusus pada Profesor Saswinati kita sudah lama enggak ketemu lagi karena beliau adalah pemimpin saya di salah satu mata kuliah di Teknik Kimia ITB adalah perancangan public plan design dengan pemimpinnya adalah Pak Saswinati Baik supaya cepat ini sudah siang jam 11.04 sebetulnya yang saya tulis itu adalah hal-hal yang praktis yang yang saya lakukan yang kami lakukan di dunia petrokimia karena waktu tahun awal tahun 90-an itu petrokimia Indonesia itu tumbuh baik sekali karena karena sektor itu cukup menjanjikan sehingga banyak sekali investor yang masuk baik dalam bidang petrokimia oleh industri dalam negeri maupun oleh joint venture asing atau 100% asing baik yang saya lakukan adalah waktu kami masuk di dalam satu usaha industri yang namanya public polypropylene di tahun 90-an itu sebetulnya di Indonesia ada pabrik itu cuma kecil sekali punya pertamina di pelaju tapi yang kita kita bangun waktu itu adalah cukup besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam arti substitusi import yang kita tidak punya infrastruktur yang kita tidak punya oleh perusahaan itu adalah human capital yang belum tersedia sehingga mereka mencari orang-orang Indonesia yang punya pengalaman di oil and gas dan refinery untuk dan juga petrokimia yang mungkin ada di luar negeri untuk masuk di situ untuk menyusun satu rencana pengembangan sumber daya manusia untuk mengoperasikan pabrik itu kemudian memelihara pabrik itu dan mungkin juga mengembangkan menjadi satu industri yang cukup handal di tanah air tahun 90-an di kebetulan pabriknya ada di sekitar Anjer di Banten infrastrukturnya sama sekali tidak mendukung termasuk infrastruktur listrik yang cukup handal jadi kami harus merekrut tenaga-tenaga baik dari dari engineer level engineer SMK dan SMU waktu itu berjalan dari sekitar Banten terus ke arah Jakarta dan sampai ke arah Jawa Tengah dan waktu itu kami mendapatkan beberapa orang tenaga ahli yang baru lulus engineer yang baru lulus kemudian kalau level menengah yang sifatnya D3 itu adalah kebanyakan mereka adalah yang mau turun dari offshore untuk diketahui bahwa sebelum tahun 90an di tahun 80an itu industri mikas kita cukup cukup cepat berkembangannya jadi mereka kalau sudah bekerja 10-15 tahun di field di offshore biasanya jenuh dan juga ingin mengurangi risiko jadi mereka mau bergabung dengan kami dan juga ada satu atau dua orang yang kebetulan ingin pulang dari Timur Tengah karena waktu itu ada dan dan itulah sebagai pembantu di level menengah dari 500 orang dari tenaga 500 orang lulusan SMU dan SMK itu yang kami tes itu hanya masuk sekitar 120 orang dan salah satu karakter yang kita harus harus dan harus lakukan adalah membentuk karakter yang disiplin dan juga mumpuni di dalam industri pedrokimia untuk diketahui bahwa industri pedrokimia itu cukup dan sangat berbahaya karena ada hidrokarbon di sana bisa meletup bisa terbakar dan bisa meletak dan juga ada namanya reaktif kemikal yang kemikal itu sebagai kokatalis itu kalau keluar ke udara itu terbakar jadi karakter yang pertama kita harus tanamkan baik kepada engineer yang baru supervisor maupun tenaga yang nantinya jadi tenaga yang nantinya jadi tenaga operator adalah disiplin dan mempunyai tanggung jawab yang tinggi karena kalau keliru bisa terjadi kebakaran yang hebat salah satu karakter kita mencoba salah satu cara yang kita bisa tanamkan mereka untuk level SMO dan SMK adalah mengirim mereka ke salah satu pendidikan militer kepunyai TNI kemudian yang berikutnya adalah untuk engineer yang baru dan supervisor dan juga tenaga yang lain baik dari mekanik dari instrumen dari distributed control system yang kita sebut DCS itu dan juga tenaga lab supervisor itu bersama saya ke ke pabrik yang membuat desain dari polipropilin itu yang berada di Texas kira-kira 100 mil dari Houston dua bulan mereka di sana untuk 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 belajar secara praktis mengoperasikan dan belajar juga dengan dengan mereka tenaga ahli mereka yang di sana kembali dari mereka dari sana mereka akan membawa yang namanya operating procedure dan yang lainnya yang nantinya akan diberikan kepada tenaga teknis untuk operation dan maintenance dan program itu berlangsung cukup baik di classroom kemudian menyusul di field waktu waktu konstruksinya mencapai 70% mereka membantu kami untuk mengecek satu persatu dan setelah selesai dengan yang disebut mechanical compression kita akan melakukan startup yang startup nanti adalah mereka yang datang dari pembuat unit ataupun mereka yang yang memberikan kita teknologi dan kita akan damping selama tiga bulan dan itu berlangsung dengan baik jadi proses itu berlangsung dengan baik sehingga operasinya berjalan sangat-sangat baik sempurna sekali kalau saya bandingkan dengan pengalaman saya 10 tahun sebelumnya saya berada di Pertamina itu sangat-sangat baik yang menjadi masalah adalah infrastruktur daripada power system yang suka mati yang waktu setahun dua tahun pertama itu PLN bisa mati satu sampai dua satu kali hampir satu kali tiap bulan tetapi itu adalah tes kepada sistem dalam kita untuk sistem instrumen yang disebut dengan program logic control apakah berlangsung dengan baik apakah sistem untuk keeling reaksi berlangsung dengan baik dan juga apakah operator dan mereka yang tenaga yang di operation itu bisa mengatasi tanpa terjadi hal-hal yang 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 fatal dan itu berlangsung hingga tahun kedua tahun kedua kita berencana untuk menaikkan kapasitas untuk unit satu dan unit dua dan berhasil sampai 40% dari desain kapasitas karena kebutuhan bahan baku itu cukup banyak maka manajemen memutuskan untuk masuk ke tren tiga dan seterusnya dan seterusnya pengembangan sumber daya manusia itu selalu kita lakukan dengan review bahwa mereka setelah setiap bulan ikut operation kita akan masuk classroom dan kita akan tanya satu demi satu kemudian perkembangannya cukup baik perseroan atau perusahaan itu melakukan joint venture dengan perusahaan Jepang untuk membuat bahan baku petrokimia yang lain yang disebut dan aktivitas dan itu berlangsung dan akhirnya terjadi juga transfer ke sumber daya manusia dari tempat kami ke joint venture masalahnya masalah yang paling baik yang timbul adalah di tahun 98 waktu itu terjadi krisis moneter dimana dolarnya naik cukup tinggi sehingga sebagian besar tenaga kami itu pindah ke timur tengah dan terus itu sampai 10 tahun sampai dengan 2009 2008 itu selalu terjadi transfer tenaga teknis itu ke pabrik-pabrik petrokimia di timur tengah namun kita terus melakukan retraining untuk anak-anak muda kemudian mereka bisa masuk kemudian makang terus dan sebagainya sehingga pabrik itu berjalan dengan baik sampai sekarang intinya adalah waktu kita mengoperasikan pabrik itu kita bisa melakukan dan mengedukasi dari tenaga-tenaga yang lulusan SMK yang lulusan dari SMU dan lulusan dari engineer baru mereka sekarang berada di timur tengah menjadi salah satu penghasil divisa untuk digerim ke tanah air saya kira itu yang penting barangkali karena waktunya terbatas sudah 11.25 menit terima kasih kesempatannya dalam waktu yang singkat ini terima kasih Pak Bagus Santosa atas paparannya jadi tadi sempat dipaparkan oleh Pak Bagus bahwa pada tahun 90-an itu dibuatlah rencana pengembangan SDM untuk memelihara dan mengembangkan industri petrokin di Indonesia waktu itu karakter yang dikembangkan salah satunya yang disiplin dan tanggung jawab yang sangat dibutuhkan untuk dunia industri demikian selanjutnya kita akan langsung ke acara kedua rangkaian acara selanjutnya yaitu rangkaian tentang rangkaian komentar dari para tamu undangan dalam hal ini saya memohon kepada Bapak Pak Song Pak Dwi Wahyu Sosongko Ketua Majelis Ban PT untuk dapat memberikan komentarnya maksimal 50 waktu dan tempat kami persilahkan Pak Song apakah sudah aktif mungkin ada komentar terima kasih Bapak Dwi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Wabarakatuh saya mahasiswanya dulu Pak jangan panggil Bu maaf kan sudah rekan sekarang kalau dulu mahasiswa sekarang sudah rekan sama-sama senang sekali saya mendapatkan undangan untuk mengikuti acara peluncuran buku tentang vokasi ini memang kebetulan saya di Ban PT sejak zaman ini ada misalnya ini Pak Satrio zaman masa Pak Satrio jadi Dirjen DT saya sudah diundang untuk dapat tugas di Majelis Ban PT waktu itu jadi saya sudah di Ban PT dengan sekian menteri sekian Dirjen dan yang luar biasa pada saat sekarang ini dengan Menteri Mas Nadin Dirjennya ada dua ada Dirjen Dikti dan ada Dirjen Diksi jadi ini sesuatu yang mungkin berbeda bagaimana organisasi di kementerian juga berubah jadi semuanya yang merusi semuanya dari Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi sekarang ada khusus Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi yang merusi pendidikan vokasi dari pendidikan menengah ataupun kejuruan hingga tinggi ini sesuatu yang mudah-mudahan nanti ada kesenambungan tadi sudah diberikan paparan dari Pak Satrio Dirjen Mikas juga tadi dari Pak Uo kemudian yang terakhir dari Pak Bisi Pak Bapak Kusantosa rasanya mungkin ini memang namanya tiga pilar di Poli Alex ini sesuatu yang bagus memang kami di Ban PT tidak langsung berhubungan dengan kebijakan tetapi pada pertengahan November yang lalu saya kebetulan juga diundang oleh Direktur Jenderal Dixie Pendidikan Vokasi untuk meluncurkan suatu program Pendidikan Vokasi itu program Fast Track ini kebetulan juga saya lihat tadi ada hadirnya Pak Sainal Arifin dari PENS bahwa ada keuncuran program Fast Track itu menggabungkan jadi tadi Triple Alex-nya pendidikannya tidak hanya dari pendidikan politik tetapi juga pendidikan SMK pendidikan kejuruan dan industri jadi ini sesuatu yang memang diharapkan program-program seperti ini akan menjadi suatu sarana untuk link and match sehingga beberapa issue tadi yang sudah dipaparkan mengenai oleh Pak Eko juga tadi bahwa ada kontribusi baik dari pendidikan lokasi mengenai penangguran dan sebagainya mungkin akan menjadi sesuatu yang berbeda dan ini akan menguncurkan program-program yang sebetulnya akan mendukung bagaimana untuk pengembangan pendidikan politeknik atau vokasi di Indonesia ini menarik sekali kalau kita lihat memang ada beberapa artikel yang menarik juga pada waktu saya diundang oleh Pak Joko Soeharto ini saya harus menurut sama Pak Joko Soeharto kami sering bercanda dengan FTI ITP itu Pak Joko Soeharto saya hanya penggantinya saja dan kami karena pun inisial yang sama DS saya selalu menjelaskan Pak Joko adalah DS besar saya DS kecil jadi Pak Joko ada satu artikel yang menarik mungkin bagi ibu bapak sekalian yang terkencenggung di bidang pendidikan lokasi ini artikel yang ditulis oleh Pak Soeharto saya agak lupa dari mana tapi tentang vocational education Indonesia historik development opportunities and challenges jadi ini diperkirkan tahun 2020 jadi ini itu ada beberapa tantangan yang dialami oleh pendidikan kejuruan pada saat ini tapi kalau kita melihat apa yang disampaikan Pak Satrio tadi tantangannya semakin besar karena kita dihadapkan masa depan yang juga masih uncertain jadi mengajari sesuatu yang uncertain dan kemudian juga kita memberikan apa namanya bahan-bahan kepada para mahasiswa untuk bisa menangani problem-problem di masa depan tantangannya lebih menarik lagi karena lebih dari generasi jadi ini beberapa yang ada di sini masih generasinya baby boomer tapi kalau kita lihat juga ada beberapa mahasiswa sekarang ini generasinya sudah generasi bukan millennial lagi tapi generasi Z Z generation dan sebentar lagi mungkin generasi alpha alpha generation akan masuk ke perguruan bimbi jadi tantangannya akan berbeda tentu ini akan selalu dituntut bagi ibu bapak sekalian yang berada di pendidikan vokasi untuk selalu siap berubah saya selalu mengatakan tidak boleh kita berada dalam zone yang menerus tapi harus berubah sehingga perubahan-perubahan ini diharapkan akan mendorong pembangunan di Indonesia jadi saya berterima kasih kepada para editor dan kontributor buku pendidikan vokasi dikasih ini yang membantu dalam mengembangkan tugas saya di pemerintah mengembangkan budaya mutu jadi yang dipentingkan adalah pengembangan budaya mutu dan yang kedua adalah peningkatan mutu berkelas terutama pada pendidikan vokasi Indonesia itu saja yang bisa saya sampaikan jadi mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan assalamualaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi terima kasih Pak Song atas patah dua patah katanya kemudian karena tadi Pak Song sudah nyewel-nyewel nih ya manggil-manggil Pak Zainal Arief dari PENS mungkin sekalian langsung kita panggil aja ya Pak Song ya kita minta tolong Pak Zainal Arief mungkin bisa menyalakan mic-nya untuk memberikan sepatah dua patah kata atau komentarnya Pak Zainal Arief sekaligus juga Ketua Forum Direktur Politeknik Negeri di Indonesia belum masuk suaranya Pak mohon maaf Pak suara belum masuk belum masuk Pak kecil sekali dia unmute dulu barangkali minat sudah sudah unmute sudah unmute belum terdengar Pak Ketua sehat Pak Uf wah luar biasa alhamdulillah Pak ini dalam perjalanan ini ya makasih Pak ya Pak Zainal belum masuk suaranya Pak Zainal mungkin ada kendala ya di sana suaranya belum masuk Pak Zainal mohon maaf mungkin bisa lift dulu kemudian masuk lagi ya mungkin ini ya Pak mohon maaf kita serahkan kepada yang lain dulu ya Pak Zainal mungkin harus restart lift kemudian masuk lagi saya mungkin mengundang Bapak Tata Cipta Dirgentara selanjutnya untuk memberikan sepatah dua patah kata ya baik terima kasih masuk Pak Tata ya ya terima kasih Mbak Dwi atas kesempatannya mengikuti perbincangan sejak tadi jam 10 lebih sedikit sampai sekarang kita bisa melihat bahwa tokoh-tokoh dan pelaku-pelaku pendidikan vokasi ini telah menyampaikan mulai dari visi sampai ke pengalaman-pengalaman kami di FTMD ITB itu atas inisiatif Pak Joko Soeharto ingin bisa berkontribusi dalam bentuk mendokumentasikan proses-proses ini dan juga mempublikasikan pemikiran-pemikiran dari bapak-bapak yang sudah melaksanakan pendidikan ini agar kemudian mudah-mudahan ini bisa menjadi sumbangan pemikiran dan mudah-mudahan menjadi kebijakan yang tepat gitu ya menjadi apa pengantar untuk pembuatan kebijakan yang tepat bagi pengembangan pendidikan vokasi ini yang kita sudah dengar sendiri bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting nah saya juga ingin berterima kasih ini kepada para kontributor semua dan kami berharap atas nama para penulisnya saya kira atas dukungan dari Bapak Ibu semua sehingga ini bisa terwujud sampai peluncurannya hari ini dan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Riono Eko harapan kami bahwa ini bukan tulisan-tulisan yang terakhir tapi justru awal dari tulisan-tulisan berikutnya yang nantinya mudah-mudahan akan menjadi sumbang sih pikiran kita untuk melepaskan diri dari jebakan sebagai negara berpenghasilan menengah saya kira itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi saya saya ucapkan terima kasih ini khususnya kepada Politeknik Negeri Batam yang sudah menjadi tuan rumah acara ini terima kasih kepada Bapak-Bapak yang sudah bersedia hadir dalam acara ini terima kasih Pak Tata tadi pesannya Pak Tata ini jangan yang terakhir ya Pak Eko masih lanjut lagi Pak Eko selanjutnya mungkin saya mengundang Pak Unto Seno untuk memberikan sepatah dua patah kata Pak Unto Seno Halo Pak Unto Seno atau tadi ada sebetulnya ya kebetulan mungkin masih belum respon atau Pak Susilo oke masuk Pak Unto Seno silahkan Pak Unto Seno oh enggak dengar tapi Pak suaranya enggak masuk belum masuk Pak inilah kendala virtual padahal tadi waktu pembicaraan awal bicara-bicara awal suaranya jelas sekali Pak Anto Seno mohon maaf suaranya tetap tidak masuk di unmute dari host aja sudah di unmute Pak sudah di unmute coba Pak Susilo dulu coba atau Pak Susilo dulu Pak Susilo masih masih ada oke oke assalamualaikum warahmatullahi berkatuh saya dengerin dari awal tadi apa itu paparannya Mas Tutoko Aryaji Profesor Mas Mantri Brojonegoro Mas Eko dan semuanya tapi intinya dan saya disini diundang oleh Pak Joko Suwarto itu senior saya juga untuk sebagai ketua yayasan Solidarity Forever MTF TMD Fakultas Teknik Mesin dan Dekantara untuk mendukung penerbitan buku-buku yang diterbitkan dalam Solidarity 6.0 termasuk apa itu tadi buku-buku yang pernah diterbitkan dan saya diminta untuk memberikan masukan saya rasa ini suatu yang yang sangat baik dan dan mudah-mudahan apa itu apa yang disampaikan oleh para pakar tadi problemnya dihadapi maupun juga praktek-praktek yang dilakukan oleh Pak Eko maupun Pak UU dan juga yang lainnya itu bisa dilaksanakan baik saya teringat waktu saya di kementerian ya bahwa salah satu nah tadi dibahas rata-rata industri yang kaitannya dengan hilir industri petrokimia pabrik-pabrik pabrik-pabrik segala macam ya tetapi yang waktu saya di kementerian di SDM bahwa salah satu hal yang terjadi kekurangan ya dalam penyediaan teknis adalah di sektor SDM energi dan sumber daya mineral jadi sangat sulit ya mencari apa itu para-para apa itu teknisi yang ahli siap untuk di dalam bidang tambang di dalam operator LNG di dalam apa itu untuk ke PLN segala macam dan termasuk juga untuk industri-industri yang sudah mulai bergerak energi baru dan terbarukan EBTK yang waktu itu kita canangkan saya canangkan mari kita banjiri dunia dan industri kita seluruhnya itu dengan tenaga-tenaga terampil karena semua itu mendukung nomor satu dari segi apa itu keperluan industri sendiri di Indonesia itu masih banyak sekali yang diperlukan belum bisa terserap banyak pengangguran karena antara praktek kurikulum dengan yang diperlukan industri tidak match ya kan kemudian yang jelas bahwa tempat magang banyak sekali kemudian tenaga-tenaga terampil kita tenaga-tenaga apa itu mahasiswa kita itu banyak yang brilliant-brilliant jadwalnya tinggal mendidik sehingga menjadi apa itu operator-operator yang tangguh dan siap dan kuncinya adalah kerjasama antara itu politeknik dengan industri kemudian dengan pemerintah daerah dan pemerintah saya teringat waktu ke Freeport itu mereka mendidikan khusus apa itu universitas nemangkawi itu betul-betul mendidik apa itu semua teknik-teknik yang diperlukan untuk untuk sehingga waktu itu kita mempunyai ide bahwa seluruh apa itu industri-industri pertambangan dan sebagainya itu masing-masing provinsi itu membikin fokasi-fokasi yang kurikulumnya tadi disebutkan oleh kekurangan-kekurangan disebutkan oleh Pak Satria Sumantri maupun Mas Tutuk Karyaji maupun juga tantangan yang dihadapi oleh apa itu politik teknik batam itu sehingga bisa match antara keperluan dan juga yang dididik magang iya dan saya rasa kalau apa itu vokasi itu memang betul-betul disiapkan dengan baik dan dengan dengan pemerintah enggak mungkinlah kita tidak tercapai karena dari segi materi anak-anak kita cukup dari segi kebutuhan cukup dari industri tempat magang juga cukup pengguna juga cukup ya sehingga tadi yang disebutkan oleh Mas Tutuk Karyaji 4 persen yang dibandingkan dengan 40 persen di pendidikan vokasi di Indonesia dibandingkan dengan luar negeri itu akan tercapai jadi saya sebagai ketua Yayasan Solidarity Forever FTMD sangat mendukung itu dan ikut berdoa karena dari dulu itu dari tahun 2012 kita geber itu ternyata belum banyak jalan tapi saya cukup senang dan bangga dengan apa yang dicapai oleh Pak Eko tadi sama Pak Uuf ya itu perlu dikembangkan di tempat lain dan saya sudah kontak waktu itu ya waktu itu seluruh gubernur itu siap-siap sedia untuk memberikan vokasi yang kerjasama dengan industri di tempat-tempat masing-masing dan enggak ada alasan atau tidak jadi gitu loh enggak ada sehingga nanti terjadi apa itu kita bisa men-supply tenaga-tenaga terambil dari Indonesia dari untuk kebutuhan dalam negeri bukan hanya di industri hilir tetapi juga di industri hulunya karena problem utamanya misalkan mencari operator di geotermal saja susahnya setelah mati dan sebagainya itu saja komentar dari saya tapi kami mendukung dan terima kasih atas undangan ini mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman semuanya itu didengar oleh pemerintah karena suka atau tidak suka ini hanya bisa berjalan kalau dengan dukungan penuh dari pemerintah dan pemerintah tidak ada apa alasan itu tidak mendukung karena itu terkait dengan penyediaan lapangan kerja untuk anak-anak kita ke depan dan sebagai leading user itu ada industri jadi dosen-dosen juga harus adaptif terhadap apapun yang diperlukan untuk ke depan cuman dulu saya pernah mengusulkan ini mas Tata mas Tata itu mengusulkan bagaimana kalau dosen itu dikasih vakansi satu tahun untuk kerja di perusahaan-perusahaan industri sehingga antara teori dan praktek itu bisa jalan ini cuman intermesur doang sehingga kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh itu sudah jadi ini Pak indikator kinerja utama perguruan tinggi Pak bahwa dosen harus aktif di industri sekarang ini sudah jadi kebijakan excellent terima kasih saya mohon izin untuk lift ditunggu orang saya terima kasih Pak Susilo sepertinya Pak Unto Sena sudah siap atau Pak Sena boleh Ibu gimana suara saya jelas sekali Pak Sena mantap sudah bisa didengar terima kasih sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Bapak Ibu semuanya tentunya yang saya hormati para kontributor yang luar biasa dan ada Pak Satrio kemudian Pak Song lama enggak jalan bareng lagi Pak Song baik mungkin terkait dengan kondisi di pendidikan vokasi ini kan memang menjadi satu tantangan terutama untuk politenik dan sekolah vokasi yang di situ mengharuskan jadi wajib adanya kolaborasi dengan industri ini adalah ya ruhnya politenik di situ sehingga bisa yang pertama adalah mempertajam skill dari para lulusan nantinya kemudian bukan hanya itu tetapi apa yang diberikan selama proses pembelajaran di politenik itu memang benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri sehingga yang sering Pak Dirjen menyampaikan harus ada link dan super match begitu ya sehingga harus sampai ke taraf penyusunan kurikulum bersama antara politenik dengan industri kemudian juga selain itu ada kolaborasi dalam bentuk inovasi penelitian begitu ya yang memang muaranya adalah ada satu produk yang dihasilkan yang itu bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat atau oleh industri mungkin dari sisi fakta yang ada bahwa tidak mudah untuk menjalin kolaborasi yang intens dengan industri itu sampai ke tahap misalkan kolaborasi kurikulum kemudian sampai ke tahap rekrutmen karena beberapa keterbatasan yang pertama adalah dari si geografis sebaran industri itu tidak merata sehingga tentunya politenik yang berada di daerah-daerah yang disitu tidak ada sebaran industri tentunya menghadapi satu tantangan bagaimana bisa mengaktifkan kemudian yang kedua adalah dari industri sendiri ini beragam model kebutuhan terhadap lulusan dari politenik apakah itu di dalam bentuk magangnya atau juga di dalam rekrutmen sehingga ini juga menjadi satu tantangan tadi saya juga mendengar Pak Uuf menyampaikan Polibatam sudah menerapkan magang selama enam bulan saya kira ini memang sangat bagus pertama dari sisi pengalaman dari mahasiswa sampai mereka bisa mengenal lebih jauh proses manufaktur di industri seperti apa tetapi sekali lagi bahwa perlu dibicarakan dengan baik atau dikemas dengan baik pola magang yang dilaksanakan sehingga mestinya ada satu apakah dari perguruan tinggi sendiri atau juga dari tingkat kementerian membuat satu panduan magang sehingga harapan pada saat mahasiswa kita itu melakukan proses magang di industri memang benar-benar dia mengasah kompetensinya sehingga nanti ini akan ada banyak keuntungan yang pertama adalah industri ini bisa nanti inden misalkan melihat potensi dari para mahasiswa yang melaksanakan magang di situ sehingga mereka akan bisa inden nanti untuk bisa dipekerjakan apabila telah lulus mahasiswa tersebut lulus itu dari sisi industri tapi dari sisi mahasiswa sendiri saya kira juga apalagi di sini sekarang sudah ada merdeka belajar begitu ya yang memang memfasilitasi kegiatan magang sampai dengan enam bulan yang di situ mereka bukan hanya sekedar belajar untuk kompetensi akademiknya tetapi juga budaya dari industri saya kira ini juga perlu diperkenalkan terhadap para mahasiswa karena kan sangat berbeda sangat berbeda budaya di kampus di perkuliahan dengan budaya di industri itu sangat berbeda misalkan dari sisi kedisiplinan kemudian dari sisi proses problem solvingnya ini saya kira menjadi satu pelajaran yang sangat berharga sehingga sekali lagi perlu juga dari sisi dari sisi pendidikan tinggi vokasi atau politeknik atau sekolah vokasi ini perlu lebih lebih masif lebih aktif menyerang begitu ya jadi kalau strategi sepak bola itu menerapkan strategi menyerang begitu ya untuk aktif mencari memperbanyak jejaring tapi ya tentunya harus sampai kerjasamanya harus sampai dalam gitu ya kolaborasi kurikulum kemudian kesempatan magang sampai kolaborasi penelitian kemudian juga apa jadi seperti memberi kesempatan untuk rekrutmen jadi kita berikan kesempatan industri itu untuk melakukan proses rekrutmen di kampus nah ini ini yang perlu dimasifkan pergerakannya oleh pendidikan tinggi vokasi kemudian di sisi pengambil kebijakan dari sisi pemerintah ini juga mestinya bisa memfasilitasi ya antara misalkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dengan Kementerian Perindustrian bahkan juga dengan Kemenaker dengan Tenaga Kerja saya kira ini kalau bisa disatukan misinya ini akan bisa lebih mengangkat pengembangan SDM di Pendidikan Tinggi Vokasi sehingga yang tadi disampaikan keinginan Pak Presiden SDM unggul dari vokasi ini bisa ya ikhtiarnya dari situ dari kolaborasi dan penyamaan persepsi bersama antara Dikbud kemudian Perindustrian kemudian juga Kemenaker gitu ya ini bersama-sama apa memfasilitasi terutama dari kolaborasi Pendidikan Tinggi Vokasi ini dengan industri atau dengan dunia usaha atau dengan dunia kerja ini juga saya banyak belajar dari Pak Anton Supit ya beberapa waktu lalu juga sempat berdiskusi gitu ya tapi intinya memang itu harus ada penguatan kerjasama dengan itu demikian dan saya sangat berterima kasih sekali ada forum yang sangat berharga ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Zainal Arief kemudian Pak Onto Seno apakah sudah aktif audionya Pak Onto Seno Pak Zainal Pak Zainal siap belum masuk Pak Pak Zainal suaranya Pak Zainal mohon maaf belum masuk Pak suaranya kalau belum bisa mungkin saya ambil sebentar dari hadirin yang hadir hari ini ya Pak kepada Pak Onto Seno Pak mohon maaf Pak belum masuk juga mohon maaf Pak Seno belum masuk Pak saya izin sementara saya isi dengan yang lain Pak Seno mungkin kepada Pak Bambang Suciat mau baik terdengar terdengar Pak terdengar Pak jelas ya dengar Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh teman-teman semua saya ingin sampaikan sedikit tetapi menurut saya juga penting untuk diingat yaitu sesudah pendidikan vokasi ini bagaimana kita menghargai para lulusan itu mereka kerja di industri bisa memperoleh jabatan engineers itu sesuai dengan jabatan-jabatan yang tersedia di jalur manajemen dari kita tahu banyak juga kasus kasus engineers yang hebat kemudian karena jalur manajer itu lebih menarik segala hal kerjanya lebih sedikit apa namanya energi ya energi dalam tanda petik ya fasilitasnya lebih banyak begini belasan tahun lalu ya teman kita al-mahdum Pak Taufik Rohim itu sudah menyusun penilaian itu jalur jabatan itu untuk teknisi untuk engineers ya jadi ibaratnya Pak seperti pada kalau dosen itu ada jalur lektor lektor kepala profesor begitu teknisinya juga teknisi yang sejarah dengan mereka jadi jenjang jabatan itu kita mesti tulis lagi jadi Pak Taufik sudah menulis banyak itu belasan tahun lalu kita bisa formulasikan lagi kalau ini bisa menjadi kesepakatan di industri menghargai para engineers itu dengan jabatan yang setara fasilitasnya dan lain-lainya dengan jalur manager ya itu saja jadi bahan saya kira kita bisa lihat dokumen yang dulu disusun oleh Al-Maklum Pak Taufik Rohim ya itu saja Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Seno mohon maaf Pak Seno coba lagi baik sudah bisa didengar sudah Pak Alhamdulillah ya tadi saya sempat kirim chat juga karena sebetulnya saya sempat membuat suatu resensi kecil terhadap buku ini saya kirim ke Pak Jokowi Soeharto sehingga saya tadi bilang bisa di-share saja itu tetapi karena sudah bisa didengar saya sedikit saja ingin penambahkan acara yang hebat ini dengan beberapa pandangan saya saya ini tadi ditanya pertama oleh moderator atau oleh siapa tadi ya Bapak itu siapa dan sebagainya saya bingung dalamnya juga karena saya seorang alumni mesin ITB angkatannya Pak Jokowi Soeharto jadi saya diminta oleh Pak Jokowi untuk selalu mengkomentari apapun yang beliau kerjakan maka kali ini pun saya ingin mengkomentari buku ini hebat ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan yaitu catatan dari Pak Satrio tadi menurut saya sudah sangat tepat mengadres semua isu-isu yang harus digarap kalau ingin menjadikan program vocational education ini berjalan dengan baik catatan saya adalah yang sangat tepat yaitu bagaimana mempersatukan pikiran tekad niat dan tindakan dari tiga pelaku utamanya dari triple helix itu yaitu pemerintahnya industri nya dunia pendidikannya karena selalu kalau kita mau mengakui yang namanya koordinasi atau kerjasama ini sesuatu yang enak diomongin tapi susah dilaksanakan karena masing-masing pada punya ego 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 yang 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 ya paling pintar paling benar dan juga kalau ego itu di MLMRI juga dengan paling kuasa misalnya jadi saya sangat tertarik dengan ceritanya Pak Eko bagaimana beliau selama sekian belas tahun membangun Batam Politeknik Batam dan itu berhasil kelihatannya sangat berhasil mempersatukan tiga ego itu sehingga triple helix itu betul-betul tidak cuma sekedar jargon pakai bahasa-bahasa yang poetis juga bahasa cinta berpacaran mesra dan sebagainya gitu ya Pak Eko romantis sekali nah saya membayangkan kalau itu bisa hambatan pertama itu bisa digalang tentunya hambatan yang lain akan lebih mudah kemudian catatan kedua saya kalau implementasi dari tekad dan niat menggunakan pendidikan vokasional ini sebagai penduduk dari kebuntuan atau kemajuan industri dan sebagainya kelihatannya problemnya sangat besar negeri dan bangsa kita ini kan besar sekali sangat beragam dan sebagainya sehingga kalau saya pribadi berpikiran mengimplementasikan kebijakan pendidikan vokasional secara nasional itu mungkin tidaklah perlu dilakukan secara masif dan serentak mungkin memang harus dikembangkan dengan kluster-kluster yang seperti dicanturkan oleh batang itu tadi karena sangat beragam jenis industri nya tadi juga sudah disampaikan kebicaraan kedahulu jenis industri nya kedalaman materinya faktor keunggulan lokalnya ketersediaan pengajar ukuran kompetensi dan sebagainya jadi boleh dikata setiap kluster setiap wilayah itu bisa bersifat unik sehingga kalau kita mengembangkan niat kita bersama untuk menggunakan pendidikan vokasi ini sebagai senjata kita mungkin dengan memenumbuhkan beberapa kluster secara bagus itu justru akan bisa lebih berhasil daripada kita mencanangkan suatu program nasional besar-besaran yang pengalaman kita pada program-program nasional yang terdahulu juga seringkali pada ujung-ujungnya tidak tercapai sasarannya bahkan akibat dari memasalkan program itu ada dampak-dampak yang menjadi sulit untuk diperbaiki jadi itu pandangan saya yang kedua jadi sebaiknya kita melihat saja implementasi dari rencana bagus kita ini tidak perlu digeber itu di dalam suatu periode dengan suatu gerakan masal dan sebagainya saya kira sementara itu dan sukses terima kasih saya sangat asik membaca tulisan-tulisan para kontributor karena saya juga kebetulan mengalami hal-hal dari sisi industri berapa banyak masalah yang harus kita selesaikan bersama untuk mendapatkan tenaga-tenaga dan mendorong juga perkembangan industri dengan menggunakan tenaga-tenaga vokasi ini selamat buat semuanya terima kasih terima kasih Pak Seno tadi sebetulnya catatan-catatan Bapak itu sebetulnya cocok sekali jadi penutup dari diskusi kita tadi ini ya Pak tapi waktu juga yang memisahkan kita mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah dan kita berdoa semoga semua diskusi kita hari ini bermanfaat dunia akhirat saya sebagai moderator mewakili semua unsur panitia dan pejabat yang bertindak hari ini mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih sekali lagi untuk perhatian dari para partisipan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh acara kami kembalikan kepada MC Pak Irhan ya terima kasih banyak Udui Kartika Sari sudah memandu jalannya diskusi kita yang sangat hebat ini demikianlah acara kita pada hari ini kami dari panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih khususnya kepada seluruh undangan seluruh panelis dan moderator kita demikian yang bisa kami sampaikan mungkin ada sedikit pantun dari saya yang saya bacakan di sini saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu sekalian oh iya mohon sebelum benar-benar ditutup kami minta bapak ibu untuk menyalakan kameranya karena saya akan menggambil gambar kita bersama dulu ini saya lihat ada tiga oke baik bapak ibu ya saya sudah lihat kamera sudah baik slide pertama saya akan ambil satu dua tiga selanjutnya slide kedua satu tiga ini kan senyum terbaik ya bapak ibu slide ketiga satu dua tiga ya demikian terima kasih bapak ibu atas kehadirannya ya ya sama-sama mantap acaranya luar biasa luar biasa sukses selalu semuanya Pak Joko Pak Joko makasih Pak Joko amit bapak-bapak Pak Joko Pak Eko terima kasih semuanya ılmış Спасибо Pak Joko tapi Pak Joko malah tidak menyampaikan sesuatu pak pokoknya semangatnya tetap tak henti membangun negeri Sembuyan kami Pak, tak nanti membangun negeri itu sembunyannya alumni Mesir 67, ketuanya Pak Om Toseno tadi. Jadi dia selalu memberi semangat. Benar Pak Jokok belum memberikan sesuatu Pak. Pak Kadarsah ada Pak Kadarsah, silahkan Pak Kadarsah. Pemimbingnya ada di sini Pak, bimbingannya bukan pemimbingnya. Pak Kadarsah sudah nggak ada. Saya izin dulu, terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Sehat selalu semuanya. Bapak-Bapak yang luar biasa. Selamat makan, saya. Pak Seno, terima kasih Pak Jokok. Pasong dulu kita program agang PHKI, yang programnya Dirjen Satrio. Udah nggak ada Pak Satrio. Pak Satrio. Terima kasih kamu ingin mundur. Saya juga pamit. Amin. Semuanya itu. Amin. Saya mohon izin, mohon tinggalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam wabarakatuh. Dalam wabarakatuh. Dalam wabarakatuh juga nih. Oke, Mas Ego masuk U. Semoga Poli Batang selalu sukses. Amin. Saya sentuh semua. Amin. Oke Pak Irham Makasih banyak Pak Mohon maaf Kalau banyak kekurangan Pak Oh ini Pak Padri Baru muncul nih Waduh Waduh pas terakhir Pak Padri Udah muncul Waduh